Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu kewajiban bagi calon kepala sekolah adalah merencanakan proyek kepemimpinan pada sekolah Indo Nah, proyek ini merupakan penjabaran rencana pengembangan sekolah yang secara operasional memuat proyek kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menjalankan program untuk meningkatkan kinerja sekolah Saat ini saya sedang magang di SMP Negeri 2 Meringin dan sebagaimana hasil telah rapat mutu yang saya lakukan bahwa salah satu standar nasional pendidikan yang paling rendah di SMP Negeri 2 Meringin adalah standar proses pada perangkat pembelajaran belum sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah proyek kepemimpinan dengan sebuah judul peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui in-house training dengan strategi blended learning Pemilihan metode in-house training dengan strategi blended learning ini didasarkan atas kondisi yang saat ini masih dalam pandemi COVID-19 sehingga melalui strategi ini, in-house training dapat dilaksanakan secara kombinasi antara daring dan luring Rencana proyek kepemimpinan dimulai dengan konsultasi dengan kepala sekolah sekaligus meminta pengarahan terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Setelah mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah Kemudian melakukan sosialisasi dengan geban guru sekaligus membentuk panitia kegiatan in-house training In-house training sikl 1 dilaksanakan secara tatap muka dan dibuka oleh pengawas sekolah dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber dan praktek langsung menyusun RPP secara individu Saya sangat mendukung sekali Ini merupakan strategi yang sangat inovatif Karena saya bantau ini Strategi tersebut kalau dikembangkan insya Allah sesuai dengan situasi pandemi ini Sehingga mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan untuk anak-anak didik Jadi meskipun kita di masa pandemi kita bisa memalaskan IHT namun tetap menjaga protokol kesehatan Jadi tetap memakai masker menjaga jarak dan selesai mencuci tangan Sehingga semuanya berjalan dengan lancar tetap juga terjaga kesehatannya Sehingga IHT ini memang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua Sukses untuk Pak Sukir In-house training sikl 2 dilaksanakan karena kemampuan guru sikl 1 belum optimal Kegiatan dilakukan dengan tanya jawab sebagai pendalaman materi sebelum menyusun RPP pada sikl yang kedua Nah, setelah melaksanakan rencana proyek kepemimpinan maka salah satu kewajiban calon kepala sekolah adalah melakukan peningkatan kompetensi atau PK yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK yang masih rendah Kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah atau PK dilaksanakan di SMB Negeri 1 Karangjati sebagai salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Ini Pak Sukir untuk menuju ke ruang bekasat biar tanah jumlah yang ada di sini nanti tidak sesuai dengan kenyataan jadi nanti kalau saya menjawabkan kurang hasil yang terakhir Kegiatan PK dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lewan guru sebagai upaya peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK, calon kepala sekolah yang masih rendah Saya mewakili teman-teman dari SMB Dua Meringin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Sukir yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga kami bisa membuat RPP yang cocok di saat negara kita sedang mengalami pandemi saat ini Dengan IHT ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat supaya bisa membuat RPP dengan baik dan benar Selamat Pak Sukir, semoga sukses! Pembelajaran saat ini sangat menghinakan karena meskipun daring tetapi dijelaskan ulang langkah-langkah pembelajaran secara rinci sehingga memudahkan siswa Selain itu, saya bisa mengetahui secara langsung nilai-nilai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru soalnya sangat beragam dan menantang untuk dikerjakan Terima kasih Bapak Ibu Guru atas bimbingannya Saya melihat anak saya mengerjakan itu menyenangkan dan nilainya itu dapat dilihat secara langsung Terima kasih Bapak Ibu Guru Terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh